Intro Aksi heroik back tengah sekaligus Kapten Denmark Simon Kiar saat menolong rekan steamnya Christian Eriksen yang mengalami kolaps di lapangan. Tak luput dari perhatian klubnya, C9. Semua berawal ketika timnas Denmark bersuat timnas Finlandia dalam laga fase grup Euro 2020 akhir pekan lalu. Menjelang babak pertama berakhir, semua orang dikejutkan ketika Eriksen tiba-tiba terjatuh di lapangan. Awalnya banyak yang menduga Eriksen tersandung, tetapi begitu melihat pemain Inter Milan ini tidak bergerak, semua orang terlihat panik. Pada saat itulah Simon Kiar menjadi orang pertama yang langsung berada di sisi Eriksen ketika terjatuh dan melakukan inisiatif mengelilingi Eriksen bersama para pemain Denmark untuk menghalangi sorotan kamera. Juga, dia turut menenangkan pacar Eriksen yang terlihat sangat cemas. Atas aksi heroiknya tersebut, kini muncul wacana untuk menjadikan pemain Denmark ini sebagai kapten baru Erosoneri. Dilaporkan laga Zeto dello Sport yang dikutip oleh Football Italia pada hari Senin 14 Juni. Awalnya, itu adalah usulan dari kelompok supporter AC Milan menyusul aksi krusial Simon Kiar pada pertandingan tersebut. Tanpa disangka, AC Milan pun ikut mempertimbangkan usulan tersebut. Dan kabarnya, pelatih Stefano Pioli dan Pia Klut akan menyesuskan hal ini. Jadi, tak tertutup kemungkinan pemain berusia 32 tahun itu akan memakai bahan kapten Milan di lengan kirinya musim depan. Seperti yang ia miliki saat ini bersama tim Nas Denmark. Kesempatan Simon Kiar untuk menjadi kapten Milan sebenarnya cukup terbuka lebar. Meskipun saat ini kapten pertama Milan masih dijabat Alessio Romagnoli. Romagnoli sendiri banyak ditepikan Pioli jelang akhir musim lalu karena penampilannya yang dioktimal. Dan tempatnya digantikan oleh Ikayo Tomori. Dianu Hidonaruma yang biasanya ditunjuk sebagai kapten kedua Milan juga memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya musim depan. Atas dua alasan tersebut, Nisa disimpulkan bahwa akan ada perubahan pemimpin Milan di lapangan musim depan. Selain Simon Kiar, ada dua kandidat lain yang berpotensi menjadi kapten Milan musim depan. Dia adalah Frank Casey dan Davide Calabria yang juga dipertimbangkan mengingat keduanya memiliki peran yang vital musim lalu. Sebenarnya, Selatan Ibrahimovic juga layak dipertimbangkan jadi kapten tim. Apalagi, dia adalah pemain senior yang disegani dan dihormati di Milan. Tetapi, karena dirinya sering ditimpa cedera pada musim lalu, Kemungkinan hal itu akan menghambat karena dikhawatirkan penyerang 39 tahun itu tak selalu ada di lapangan. Jadi, menurut teman-teman para Milanisti, apakah Simon Kiar layak menjabat sebagai kapten baru AC Milan? Atau Alessio Romagnoli masih pantas menyandang gelar itu? Ataukah salah satu dari Frank Casey dan Davide Calabria yang lebih layak menyandang gelar ban kapten, meski usia mereka lebih muda? Sampai jumpa di video selanjutnya.